hai oke sobat guys kembali lagi bersama channel epigo setelah pada episode sebelumnya saya mau review sepeda trailcliff satu yang terbaru ya sekarang saya akan mereview adiknya nih satu tingkat di bawahnya otomatis harganya lebih hemat lagi atau lebih ekonomis lagi tapi soal kualitas jangan ditanya ya ini sepeda trail ya sudah go internasional dan juga selalu mengikuti perkembangan zaman Oke ya sobat guys kita langsung ulas aja Oh iya sebelumnya untuk sobat gua yang belum sempat subscribe channel epigo saya mohon bantuan subscribe nya sobat guys agar channel video ini bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi tentang tips bersepeda dan juga review sepeda video yang lainnya Oke langsung saja kita menuju trailcliff2 terbaru ya sobat guys trailcliff2 terbaru ini menggunakan frame aloe 6061 ya rigid new frame sudah internal kabel routing warnanya ada dua macam jam putih dan juga hitam ukurannya 27,5 Hai selanjutnya untuk fog menggunakan zoom 525 AMS 100mm travelnya nah ini sudah lock lho coba guys yang berikutnya adalah shifter shifter menggunakan Shimano STTX 800 3x8 kecepatan untuk FD nya menggunakan Shimano FDT 700 terus untuk RD nya pengopor gigi belakangnya menggunakan Shimano TX 800 sudah pakai Shimano semua ya sobat guys kemudian untuk brexit atau pengareman menggunakan radius radius mag disk break set 251 merk yang sudah cukup terkenal ini radius ya untuk selanjutnya untuk crankset menggunakan trail CA TA CN60 centringnya 42 32 dan 22 ini centring yang sangat asik ya buat kombinasi kecepatan Hai selanjutnya untuk kasetnya atau sprocket menggunakan Shimano CSG 318 kecepatan 11-32 toot selanjutnya untuk rims menggunakan 27,5 alloy sudah double wall Terus untuk banyak menggunakan trail SA nah 27,5 kali 210 cukup lebar ya untuk dipakai di turunan ya itu dia sobat guys review singkat trail Clif 2 terbaru harganya berapa coba sobat hanya 3 juta 350 ribuan ya menurut spesifikasi yang kita review bersama tadi saya kira sepeda ini saya bilang cukup murah ya karena sudah memakai part-part Shimano sudah lock juga sudah display ya terus kalau ada yang tanya misalnya sobat guys apa bedanya dengan triple Clif 1 kemarin yang saya review ada sedikit beda cuman di brexit ya kalau klip 1 brexit nya sudah pakai hidrolis kalau ini belum hidrolis masih mekanik tapi untuk merek remnya ini radius saya sendiri sudah pernah pakai pakem ya cukup mumpuni untuk dipakai terus untuk kombinasi kecepatan ini juga chainring depan sudah 22 yang paling kecil ya yang belakang 32 saya kira dipakai titanjakan ini cukup cukup mampu ya terus untuk ban ini juga sudah cukup lebar ya ukurannya 27,5 kali 210 terus lagi untuk body ya sobat guys lihat sendiri ya tampilannya memang rapi karena sudah internal kabel routing sekelas sepeda harga tiga jutaan saya kira ini cukup bener-bener hemat dan mantap Oke ya itu dia sobat guys review Trail Clif 2 yang bisa dikosampingkan semoga bermanfaat untuk kita semua salam sepeda satu sepeda sejuta cerita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati